Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan bagaimana caranya membuat API yang dapat menfilter APK atau AP token dalam mengakses data-datanya Di video sebelumnya ini kita sudah membuat mekanisme untuk menjenerate AP token dari APK kita yang disimpan dalam database dalam hal ini disimpan dalam table user Nah ini key tokennya sudah ada dibuat lewat UI yang sederhana ya tentu saja ini bisa diperbaiki atau dibuat tampilannya semenarik mungkin Nah user yang sudah di generate atau sudah berhasil dibuat ini kemudian bisa kita gunakan untuk membuat filter ya dalam mengakses API kita Sebagai contoh barangkali atau sebagai permulaan ini bisa kita buat satu buah file untuk simulasi Nah nama filenya adalah user Misalnya akses API Ya user akses API.php barangkali kita buat sederhana saja Nah di dalam membuat filter APK atau AP token itu sebenarnya ada dua cara ya Kita bisa mengirimkan lewat url seperti ini dengan metode get ya jadi bentuknya string dalam url atau juga bisa dikirimkan dalam bentuk header seperti ini Umumnya APK-APK di luar sana caranya cuma dua itu ya jadi bisa pakai tanda tanya kemudian langsung di urlnya bisa juga lewat header ya untuk menggunakan barangkali kita coba satu-satu sebagai contoh ya misalnya kita coba akses API dengan token berdasarkan url misalnya ya tapi ini kita ubah namanya boleh nih kita rename saja ini contoh yang pertama ya akses API apk saja ya saya tulis dengan url ya nah seperti ini jadi ini dengan url nanti kita buat juga dengan header seperti itu nah yang bisa kita lakukan kalau kita membuat apk yang bisa diakses dengan url itu tinggal kita tangkap saja ya misalnya disini saya namakan key sama dengan dollar get ya kemudian kita namakan misalnya disini key juga yang kita tangkap nah ini bisa langsung didapatkan datanya namun demikian ini saya coba eho ya dua lagi namun demikiannya kita pending dulu kita cek dulu saja ini ya apakah benar-benar terkirim atau tidak nah ini urlnya ini bisa saya saya copy kemudian kita eksekusi lewat postman misalnya api mahasiswa slash user access apk url kita pakai string query stringnya yaitu key equal to data dari database kita copy ini masuk ke dalam postman misalnya seperti ini nah ini memakai method get ya jadi dia pakai method get karena keynya juga dilempar lewat get seperti itu ini kita send nah ini hasilnya ya jadi kita memang hanya mengeho apa yang disending lewat get nah kalau kita sudah dapat seperti ini langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah kita bisa mengecek ya apakah key ini benar-benar ada dalam database atau tidak caranya itu sama dengan yang kita buat di video sebelumnya yaitu pengecekan seperti ini kita buat koneksi db-nya sampai dengan pengecekan numrosnya ini saya bisa copy semua ya untuk yang belum punya codingan ini bisa lihat video pertama ya seperti itu kita paste disini yang perlu kita sesuaikan selanjutnya adalah bukan where-nya ya bukan username dan password tapi dia adalah key token ya sesuai dengan nama fieldnya disini key underscore token jadi kita ganti key underscore token kemudian kita masukkan key-nya yang dilempar lewat url tadi nah ini kita masukkan disini nah kalau misalnya dia numrosnya benar atau ada maka bisa kita bilang user valid kalau dia tidak ada maka misalnya disini ya bukan user valid tapi tokennya ya key atau token valid gitu kalau tidak ada maka key token not valid misalnya nah ini bisa kita cek lewat postman lagi misalnya ini saya send nah key token valid kalau saya ubah key tokennya menjadi satu misalnya tambah di belakang key token not valid nah ini kita sudah dapat nih ya jadi ini cara yang pertama yang bisa kita lakukan jadi kita sending lewat get bagaimana caranya menggunakan misalnya epk ini tidak disending lewat url misalnya karena kan banyak cara-cara yang lain misalnya ada post ya ada put ada delete ya semuanya itu kita pakai kasus dimana keynya itu dikirim lewat url gitu gimana kalau dia dikirim lewat post nah ini kalau dikirim lewat post kan bakti ini tidak terkirim ya misalnya gimana caranya nah di skema api itu ada juga cara untuk mengirim keynya itu bukan lewat url tapi lewat headernya tapi sekali lagi ini tergantung kasusnya jadi kalau kasusnya itu hanya membaca data maka bisa pakai gate saja ya tapi kalau kasusnya itu sudah melempar data atau menghapus data dengan metode delete atau put ya atau post mungkin ya maka bisa kita gunakan metode yang lain dalam melempar keynya yaitu lewat header nah ini yang saya pribadi lebih senang ya pakai header karena key tokennya itu jadi tidak kelihatan secara langsung gitu nah ini bisa kita buat misalnya ya saya copy saja ini apk url saya buat satu file baru misalnya nama filenya itu adalah user 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 access apk header misalnya ya seperti ini ini saya bisa paste codingan yang dari url tadi tapi method gate nya itu sudah tidak bisa kita gunakan ya jadi kita harus pakai header caranya adalah kita mesti menghapus ini dulu kemudian kita inisialisasi header kita buat sebuah variable header kemudian kita tangkap di dalam apache server itu ada yang namanya apache underscore request header nah ini dia nah request header ini pada intinya adalah dia menangkap apa saja yang dikirim lewat header ini jadi semua request itu sebenarnya akan mengirim header gitu mau dia pakai get mau dia pakai post ataupun juga pakai yang lain header ini pasti juga selalu akan terkirim nah disini kita bisa inisialisasi untuk menangkap apa-apa saja yang dikirim oleh header ya lewat header gitu misalnya saya vardam disini ya saya vardam dollar header ini bentuknya harusnya array kemudian kita die saja kemudian bisa kita cek lagi ini key nya saya hapus saja kemudian saya send datanya kosong jadi dollar key ini yang di bawah ini tidak ada dulu kita hapus dulu misalnya sorry url nya ternyata berubah jadi bukan lagi url tapi header kita ganti header seperti ini nah ini dia datanya jadi bisa kita lihat disini saya angkat sedikit oke user agent postman yang kita gunakan saat ini untuk mengakses file ini ya dan seterusnya ada postman token ada host nya dimana ya local host dan seterusnya nah disini kita bisa menambahkan satu parameter misalnya ya saya tambah disini key kemudian saya isi value nya 1 2 3 4 5 6 misalnya kemudian saya send nah kita lihat disini ini ada key 1 2 3 4 5 6 kalau saya ganti disini jadi post saya send lagi saya akan tetap dapat data yang sama jadi agak berbeda ini kalau saya buka dengan cara yang pertama yang dengan url itu hanya berlaku untuk kalau misalnya saya mengaksesnya dengan metode gate gitu tapi kalau kita kirim lewat header dia akan kenali semua metode nah ini cara yang paling direkomendasikan ya atau secara personal saya rekomendasikan jadi kita pakai header nya nah langkah selanjutnya tinggal kita setelah kita kirim parameter header langkah selanjutnya kita bisa value nya ini bisa kita ganti dengan key yang benar-benar dari database ya dan ini adalah key token yang saya copy kemudian saya ganti value nya seperti ini nah ini kita send kembali oke kita dapat nah ini dia ya karena dia bentuknya string sorry array maka disini bisa kita tangkap kemudian ya misalnya dollar header kemudian sorry dollar key saja kemudian kita ambil dari array header dengan key key juga ya dengan key yang key seperti ini kalau kita mau lihat hasilnya echo dollar key terus kita die dulu die ya artinya kita abaikan dulu yang di bawah ya artinya tidak dijalankan seperti itu ini kita send kembali nah itu kita dapat key nya jadi mirip dengan url yang tadi tapi bedanya adalah kita tidak kirim lewat url nya langsung ya kalau yang versi sebelumnya kalau versi-versi sebelumnya kan kita kirim seperti ini ya ini panjang url nya kemudian fk nya juga langsung kelihatan blank text gitu tapi kalau header paling tidak dia tidak kasat mata ya butuh butuh beberapa tahap untuk bisa melihat token yang kita kirim nah ini bagusnya ya jadi kalau sudah dapat key nya seperti ini ya sudah berarti tinggal di cek dalam database dengan cara yang sama dengan file sebelumnya yang ini kemudian tinggal di cek ya if else nya kalau hasilnya lebih dari 0 artinya 1 artinya ada datanya maka dia token nya valid kalau tidak ya tidak valid seperti itu ini tinggal di save ya kemudian bisa di eksekusi send ini token valid kalau tidak valid misalnya saya ganti ini disini tambahkan angka 1 jadi tidak valid pertanyaannya kemudian adalah bagaimana caranya menintegrasikan pengecekan apk ini dengan apk yang sudah ada sebelumnya saya kasih satu contoh saja misalnya untuk kasus get all data misalnya ini mengambil semua data dari database contohnya kalau saya akses datanya itu kurang lebih seperti ini apmhs get all data nah ini datanya ya untuk semua data mahasiswa nah ini diakses tanpa apk sama sekali ya tanpa apk sama sekali nah kalau kita ingin url apk ini terproteksi hanya untuk user-user yang telah register yang sudah ada dalam database user ini table user ini dan sudah bikin key token hanya user-user itu saja yang boleh mengakses maka file get all data php ini apk ini bisa kita bungkus dalam hal ini dibungkus dengan filter pengecekan key token gimana caranya nah ini bisa kita ambil ya atau kita integrasikan misalnya header dan key saya ambil kita taruh di atas sini misalnya ya tangkap key seperti ini kemudian sebelum dia melakukan query seperti ini ini kita cek datanya atau koneksinya kita pindahkan ke atas saja ya ini koneksinya saya pindahkan ke atas misalnya ya ini contoh saja untuk yang belum punya filenya maka bisa kembali nonton video yang mungkin agak pertama ini ya video awal-awal tentang mengambil semua data dari database dengan API nah ini koneksinya saya pindahkan ke bagian atas sini jadi koneksinya di luar dari pengecekan atau if metodenya ya kemudian sebelum kita mengecek metodenya maka kita cek dulu apk-nya nah untuk cek apk-nya tinggal kita ambil cek user ini ya sama if-else-nya atau kondisi untuk mengetahui apakah tokannya valid atau tidak gitu ini saya simpan di bawah sini seperti itu kemudian kalau dia valid misalnya ya maka kita lakukan pengecekan metode dan seterusnya sampai bawah nih ini saya cut kemudian saya pindahkan ke dalam metode yang validnya ya user valid gitu misalnya saya pindahkan ke sini ini saya rapikan sedikit oke kemudian cek metode ya jadi ada beberapa tahap nih cek dulu apakah key token user itu ada atau tidak ya di sini kalau dia ada maka cek lagi metodenya kalau tidak ada metodenya maka bilang error code not valid ya request not valid kalau misalnya usernya itu tokennya salah ini juga mesti kita buatkan status nih ya statusnya bilang contohnya bilangnya adalah apk atau token not valid misalnya seperti itu nah ini bisa kita cek jadi misalnya dengan file yang sama yang tadi ini tanpa ini kita akses tanpa key token kemudian kita eksekusi kembali index key in line 8 coba kita lihat ya line 8 nah itu dia ya keynya itu sama sekali tidak kita masukkan makanya ini error jadi tidak ada keynya sama sekali nah kalau kita mau coba keynya ini bisa kita copy url nya kemudian kita masukkan ke sini jadi dia tidak bisa diakses sama sekali kalau header nya pun tidak ada ya header keynya pun tidak ada bagaimana caranya mau mengakses gitu nah ini contohnya kita panggil get all data dengan metode get ya dengan key sekian 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 dan ini key yang salah dulu ya barangkali ini saya copy dulu kemudian kita cek dengan key yang salah ini key yang salah nih seperti itu kemudian kita send nah fatal error sebentar line 53 masih ada yang error nih line 53 mana 53 oke dollar result nya ini sorry dollar result ini ada 2 ya sekarang ya ini yang pertama ini yang kedua ini mesti kita ganti nih jadi menumpuk ini dollar result nya double jadi kita mesti ganti nih ya misalnya disini user jadi kita ganti ini disini user kemudian disini if else nya juga jadi user supaya tidak double jadi variable result ini terpakai 2 kali jadi makanya error oke seperti itu saja jadi yang diubah hanya yang ini untuk menyimpan hasil pengecekan token kemudian if token nya juga ada atau tidak ya diganti kemudian kita cek lagi sekali lagi oke nah ini dia katanya kalau saya pakai key yang value nya itu AAAA semua maka ini apk nya itu tidak valid nah kalau kita pakai key yang benar itu misalnya ini saya copy kemudian pakai key yang benar send nah itu datanya baru muncul ya datanya baru muncul jika saya menggunakan token yang benar kalau saya salahkan lagi nah apk token tidak valid kalau saya benarkan lagi nah request valid ya jadi seperti itu itu hanya satu file contoh saja bagaimana caranya kita bisa mengintegrasikan file pengecekan apk ini dengan apk yang sudah ada sebelumnya ya jadi kurang lebih caranya seperti itu tinggal dimasukkan saja langkah selanjutnya setelah pengecekan token apa yang ingin dilakukan bisa bisa select all data ya bisa insert data bisa edit data bisa upload data dan seterusnya sekiranya demikian apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana caranya kita bisa membuat filter akses api dengan key dan token baik dengan cara get ya yaitu dengan url nya langsung atau dengan cara header dan ini yang cara yang saya rekomendasikan ya versi kedua yaitu cara header nya karena dia jalan di semua metode mau get mau post mau delete ya itu jalan semua jadi makanya cara header ini yang paling mudah ya digunakan saya kira untuk video ini demikian saya cukupkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati